Selain dari warga lokal Kalimantan Barat, 120 TKI ilegal yang dideportasi Malaysia berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Mereka tiba di Dina Sosial Provinsi Kalbar pada Kamis malam lalu. Salah satu TKI mengaku masuk ke Malaysia tanpa membawa dokumen apapun. Ia bekerja di perkebunan sawit sebelum akhirnya diciduk imigresi Malaysia. Di kantor polisi 17 hari, terus hukuman dari mahkamah 3 bulan dipotong masa tahanan itu, jadi bersihnya 44 hari. Para TKI dibawa ke Malaysia oleh penyalur tak resmi. Mereka masuk ke negeri jiran lewat Jalan Tikus. Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan TKI akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut penyalur yang bertanggung jawab atas TKI ilegal ini. Seluruh TKI ilegal terlebih dulu didata dan diberi arahan oleh Dina Sosial. Mereka nantinya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.